Mau modis malah jadi ironis, Syahrini dituding edit fotonya sendiri dan gagal. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Bukan Syahrini namanya kalau tidak mendapatkan perhatian publik dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya. Meskipun pamornya sudah mulai redup di dunia hiburan, Syahrini yang merupakan istri Reino Barat tetap mendapatkan atensi dari para netizen di media sosial. Uniknya perhatian kepada Syahrini tidak hanya berasal dari para penggemarnya, melainkan ada juga yang berasal dari para hatersnya. Hampir semua hal yang berkaitan dengan istri Reino Barat tersebut dikomentari di sejumlah akun media sosial. Dan bahkan komentar yang diberikan terkait dengan hal kecil yang selama ini luput dari pantauan publik. Seperti halnya yang terdapat dalam salah satu unggahan di akun Instagram at chongliwillneverdai beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah foto Syahrini yang sedang berpose di tengah lapangan tenis. Dengan jeli akun tersebut memperhatikan detail foto tersebut. Dan hasilnya foto itu diduga telah diedit sedemikian rupa agar penampilan Syahrini terlihat lebih ciamik dari biasanya. Namun ternyata hasilnya disebut jauh dari kata sempurna. Admin akun tersebut lalu memberikan sejumlah kesalahan dalam pengeditan foto itu. Itu yang benar ukuran kaki yang mana ya? Satu bayangan kecil kayak lidi. Yang satu kayak gedebong pisang tapi foto kakinya kecil tulis akun tersebut. Bikin imej Syahrini makin hancur Reyno Barak pengajar tambahkan tubuh ini milik istrinya. Syahrini yang sering pamer foto dan video memang selalu dibantu oleh Reyno Barak dalam mengambil yang jauh terbaik. Namun sepertinya tak jarang Syahrini minta tolong orang lain selain ini berfoto bersama dengan Reyno Barak. Apapun dan bagaimanapun foto dan video Syahrini dipamerkan selalu mendapat kuncingan. Karena disudih selalu memanipulasi. Bahkan tak jarang foto Syahrini bocor atau ketahuan oleh mata depizen antara hasil rekayasa dengan yang asli. Seperti yang belum lama ini terjadi saat Syahrini dan Reyno Barak memberikan momen bermain tenis bersama. Selain bermain tenis, Reyno Barak merekam istrinya itu saat memberikan makan ikan yang berada dalam kolom apartemen. Ayo sini ngumpul, wah sini ngumpul ada makanan banyak. Ucap Syahrini saat memberikan makan serta dikutip hope.hadi. Berarti biasa selami Syahrini itu tak pernah langsung mengarahkan. Kamera ke istrinya. Dia hanya merekam kolam yang berisikan puluhan ikan sedang asli menyentak makanan yang diberikan. Namun kali ini entah sengaja atau tidak, Reyno sempat arahkan kamera ke tubuh istrinya itu tepat di bagian kaki. Semlihat Syahrini yang rupanya sedang asli duduk terekam gambar asli kaki di kelahiran buka bumi itu. Seperti sadar sedang mengambil gambar terlarang, dia langsung kembali mengalihkan kamera ke arah kolam ikan seperti semula. Mudahan ini tentu menambah ramai komentar netizen yang sebelumnya mengomentari foto share ini saat di lapangan tenis. Bayangan betisnya besar, sahut Lee Fitri 1-2 dengan emoji tertawa. Dia seperti tawas bozor, sahut penumai ekonomi jabar hebat. Yang benar yang jelas bayangannya dong, sindir netizen. Seakan tak peduli, Syahrini hingga kini memang dikenal aktif pamer foto di media sosial. Dugaan adanya pernikahan setingan antara Syahrini dan Rino Barang kembali berjual di media sosial. Salah satunya akun Instagram yang kembali mengangkat mengenai pernikahan setingan Syahrini dan Rino Barang adalah Ad Chongli Will Never Die. Baru-baru ini akun tersebut mengunggah tangkapan bayar chat yang membahas mengenai dugaan pernikahan setingan antara Rino Barang dan Syahrini. Tidak disebutkan dengan jelas, chat tersebut dilakukan antara siapa dengan siapa, namun diduga salah satunya adalah admin dari akun Instagram, Ad Chongli Will Never Die. Akun anonim dalam chat tersebut mengatakan pernikahan antara Syahrini dan Rino Barang sudah menjadi settingan sejak awal. Katanya semenjak menikah, mesranya cuma di medsos. Demikian tertulis dalam chat itu. Dalam chat itu lalu disebutkan kalau hubungan antara Syahrini dan Rino Barang seakan-akan penuh dengan kepalsuan. Kalau hari-hari biasa beda seperti bukan suami istri, sambungnya. Diruga admin akun Ad Chongli Will Never Die lalu penasaran dengan jawaban tersebut yang lalu bertanya lebih dalam lagi mengenai dugaan pernikahan settingan itu. Kayak apa contohnya? Tengah diduga admin akun Instagram itu. Lalu akun anonim itu menjelaskan karena pernikahannya adalah settingan, maka dalam kesehariannya, Syahrini dan Rino menjalani kesehariannya sendiri-sendiri. Bahkan sendiri-sendiri, aktivitas apapun sendiri, CRB juga jarang ngabarin katanya kalau lagi kerja, ungkap chat tersebut. Terkait dengan dugaan pernikahan settingan antara Syahrini dengan Rino Barang, mantan pesulop Deddy Corbuzier sudah pernah angkat suara pada tahun 2019 lalu. Dalam sebuah video Deddy Corbuzier pernah membahas mengenai dugaan pernikahan settingan tersebut dengan mantan vokalis Dive, Angie. Video itu lalu diunggah di channel Youtube Anime Manialovers. Dalam video itu Deddy Corbuzier seperti yakin betul kalau pernikahan Syahrini dan Rino Barang adalah settingan, sementara Angie kebalikannya. Pernikahan mereka sudah jelas settingan, sekarang banyak artis yang menikah settingan. Buat menaikkan popularitasnya, buat nyari job dan main endorse, kata Deddy Corbuzier. Ya ini orang suuzon, kata Angie membalas pernyataan Deddy Corbuzier. Gua gak suuzon, gua ngomong gini terdasarkan fakta yang gua dapat. Gua kenal Syahrini berdolong, kata Deddy lagi. Tak hanya itu Deddy Corbuzier juga menginggirai nyebarah karena selalu mendekati artis untuk mendapatkan popularitas. Meski dirinya sudah kaya raya. Sebelum menikah dengan Syahrini, Rino diketahui menjalin hubungan asmara Luna Maya. Menurut Deddy, ini membuktikan kalau Rino Barang membutuhkan popularitas. Terima kasih lalu ada di 35 Berlari berdiaman, saudar scout guys.